Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi youtube channel oke guys di video kali ini aku akan bahas tentang aplikasi tiktok ya jadi kalau misalnya value information bagi kalian pengguna tiktok kalian harus waspada banget karena kalau misalnya akun kalian dibatasi itu kalian gak bisa menggunakan keranjang kuning ya jadi disini ada beberapa peraturan ya kalau misalnya akun tiktok itu dibatasi apa aja kesalahannya disini aku akan jelasin tentang kesalahan akun dibatasi ya begitu pun aku ya nah akun kalian searching aja dulu tiktok dibatasi apa penyebabnya ya nah disini kalau misalnya akun tiktok dibatasi berarti disini ada beberapa negara aplikasi tiktok sengaja diblokir atau dibatasi oleh pemerintah karena berbagai alasan misalnya perlindungan privasi data atau adanya konten yang tidak pantas kemungkinan mungkin berlebihan ya tapi setau ini sih biasanya kalau aku tuh kan menggunakan kata-kata yang biasa ya tapi ada beberapa juga mungkin yang agak sensitif ya jadi tiktok itu akan lebih memperketat ya jadi kemungkinan ada kata-kata yang mungkin tidak relevan atau gimana jadi akunnya dibatasi ya aku pun juga mengalaminya jadi ada beberapa misalnya akun yang dibatasi jadi kenapa akun dibatasi ya membuat akun baru setelah akun anda itu dibatasi itu cuman gak bisa memunculkan kerajang kuningnya tapi gak diblokir cuman kerajang kuningnya itu ditutup dulu gitu selama seminggu gitu nah justru kalau misalnya selama seminggu kalau kita udah menggunakan sampel atau dapat sampel gratis kolaborasi sementara kita kan itu mengerjakan tugas dari seller ya jadi disitu kalau misalnya lebih dari seminggu gitu takutnya kita gak bisa mengerjakan sampel gratis nah gitu aku dakdikduk banget ya ini aku kalian bisa lihat aja di tiktok aku ya nah disini kalian bisa follow ya ini memang gak diblokir cuman dibatasi aja selama seminggu gitu kayak ada warning kayak peringatan gitu bisa ajukan banding atau segala macem gitu bisa gitu ini disini akun tiktok aku kalian bisa follow ini jualan aku ya nah disini kan aku jualan nih biasanya kan disini kan ada tuh kayak ini kan sendal nih nah ini kan ada beberapa sendal sendal itu kan ada beberapa keranjang kuning ya kalau misalnya akun aku dibatasi untuk jualan keranjang kuningnya itu gak bisa di klik untuk sementara waktu tapi dia akan pulih lagi setelah udah selesai akun dibatasinya selesai nah disini agak ada akun dibatasi akses akun anda menjual produk dia telasa dibatasi hingga 24 Agustus jam 8 malam jadi akun aku dibatasi sampai 24 berarti 2 hari lagi ini akunnya keranjang kuningnya terbuka kembali itu aku gak tau ada beberapa faktor mungkin karena kata-kata yang gak relevan atau apa itu dibatasi ya tapi sementara aku tuh panik banget guys karena kan aku mengajukan sampel dari seller atau kolaborasi ya produk-produk gratisan jadi aku tuh harus ngerjain tugas nah sementara tugas afiliat ya contohnya contohnya itu udah nyampe dari beberapa hari contohnya kerupuk kulit 1 bal ya aku dapet kerupuk kulit 1 bal nah aku kan ngerjain PR tuh sampai batas waktu yang ditentukan contohnya nih kelola sampel ya nah disini kelola sampel tadi kan 2 sampai 24 Agustus ya nah disini untung aja masih sekitar 3 hari tersisa aku harus posting sampel yang dikirim seller itu yang kerupuk drog-drog ya itu 1 bal ya kan aku dapet 1 bal nah disini untung masih ada sisa sekitar 14 hari ini kan dibatasi seminggu nah ini masih ada sisa 3 hari lagi jadi kemungkinan aku bisa posting akun aku dibuka di tanggal 24 sementara aku sampai batas promosi di tanggal 25 Agustus jadi masih aman sih menurut aku karena kalau misalnya aku gak sampai ngerjain ini tuh sampel yang udah dikirim gratisan nanti kemungkinan aku untuk mengajukan sampel-sampel gratis itu agak sulit gitu itu makanya harus terus dipantau terus akun tiktoknya jangan sampai tiktoknya dibatasi jadi kalau untuk konten kreator pasti mendapatkan sampel itu harus mengerjakan jadi jangan sampai reputasi tiktok kalian itu buruk kalian tidak mengerjakan tugas dan kalian tidak bisa mengajukan sampel-sampel berikutnya guys itu simpel banget dan kekurangannya itu gak bisa jualan keranjang kuningnya gak muncul selama seminggu dan komisinya gak ada dan akun dibatasi selama seminggu dan sampelnya itu harus kalian kerjakan sesuai sama akun kalian yang dibuka jadi menurut aku masih aman kemungkinan tanggal 25 aku sampai batas akhir aku posting sampel jualan aku dan akun tiktok aku ini dibuka kembali tanggal 24 agustus jam 8 malam aku harus posting di hari itu juga jam 8 malam jam 9 malam nah itu baru sampelnya aman aku posting dan keranjang kuningnya muncul lagi kembali dan dipulihkan jadi memang ada beberapa peraturan tiktok yang mungkin apa segala macam kalian harus waspadai ya karena memang tiktok itu diberketat pasti semuanya itu pernah mengalami semua akun dibatasi segala macam itu pasti itu kemungkinan ada beberapa entah kata-kata yang kurang berlepan atau segala macamnya kalian perlu belajar ya jadi itu adalah tip-tip agar kalian bisa tahu kalau akun dibatasi itu kalian harus ngapain nah disini kalian bisa juga baca-baca peraturan agar akun kalian itu aman dari pelanggaran gak diblokir kalau dibatasi itu masih bisa ajukan banding ya ajukan banding bisa dan itu akan bisa kebuka kembali ini tuh akun-akun gak diblokir cuman keranjang kuningnya aja gak muncul karena kalau misalnya keranjang kuningnya gak muncul aku gak bisa mendapatkan komisi aku gak bisa mendapatkan jualan produk aku gak bisa mengajukan sampel gratis dan sampelnya itu gak bakalan bisa selesai kalau keranjang kuningnya belum muncul jadi harus munculin dulu karena fokusnya aku ini tiktok affiliate untuk pejualan produk ya bukan sekedar iseng kalau ini cuman upload-upload doang bisa cuman untuk memunculkan keranjang kuningnya harus ada guys jadi harus pulih dulu dan akun dibatasinya itu harus setidaknya aman untuk mengajukan sampel-sampel berikutnya oke guys semoga apa yang ku sampaikan benar-benar terima kasih share video bye-bye selamat menikmati